Dan Bapak sekalian, senang sekali sore ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini dalam acara webinar Siap Menua dengan Sejahtera. Perkenalkan saya, Dwi Prasetyo, atau yang biasa dipanggil DP. Saya bertugas dengan senang hati untuk memandu acara kita sore hari ini. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara kita dalam beberapa puluh menit ke depan. Yang pertama ada pembukaan, lalu kemudian nanti ada senam otak dari ALSI. Kira-kira sekitar empat menit kita akan bergerak bersama begitu. Lalu kemudian ada sambutan dari Korwil, ALSI Salatiga. Dilanjutkan, mohon izin nanti kita akan ambil foto dokumentasi setelah sambutan Korwil. Kemudian kita masuk pada acara sesi presentasi dari Dr. Chris Ninda dan juga dari pesiholo Mbak Margaretha Erna. Dan kemudian ada tanya jawab, kemudian ada penutup. Kita berharap setidaknya kira-kira jam 17.30 kita sudah bisa menyelesaikan acara kita sore hari ini. Ibu dan Bapak, juga kakak-kakak semua. Untuk sementara saya mohon minta tolong untuk menonaktifkan, kalau ada yang masih aktif, mikrofonnya supaya kita bisa lebih konsentrasi dengan acara kita. Nah, izinkan saya di awal ini untuk menyapa Ibu dan Bapak untuk mencari tahu seberapa sih rentang usia kita nih yang sekarang berkumpul di ruang virtual ini. Adakah yang usianya di antara 20-30? Jangan ngaku-ngaku muda loh ya. Yang di antara 20-30? Siapakah? Terangan? Di antara kita? Yang usianya 20-30? Tidak ada nih. Oke, berarti kita sudah lewati di usia itu ya. Ada satu. Ada satu siapakah gerangan? Al-Si Pusat. Oh, di Al-Si Pusat. Ada yang ngacung ya? Ada yang ngacung ya? Mohon maaf, mohon maaf nih. Karena tidak terlihat. Jadi ada satu ya dari teman Al-Si Pusat. Oh, senang sekali. Ada teman muda yang bergabung di sini juga. Yang di usia di antara 30-40. 30-40 siapakah gerangan? Ini, oke. Dokter Chris, Ninda. Kemudian siapa lagi? Ada lagi? Wah, ini memang karena sebagian besar lagi menutup kamera ya. Jadi tidak bisa terlihat begitu ya. Yang usianya 40-60. Selain saya. 40-60. Ini ngaku sudah mulai beranjak ke arah tuan. Oke, oke. Beberapa ya? Ada yang sampai 60. 60 ke atas. Ada Pak Kus. Lalu kemudian siapa lagi gerangan Pak Lobby. Ibu Gunarti. Ibu Cipta juga. Setahu saya, meskipun Ibu Cipta belum ngacung, saya sudah tahu, Bu. Ibu, Ibu kan dulu pacarnya teman saya kan? Pak Budi Lasar Usli. Udah 70 lebih. Luar biasa. 70 lebih ya. Ya. Mertua saya nggak ngacung. Umurnya sudah 80 ya, Mamnya. 80 lebih begitu ya. Baiklah. Baiklah. Ya, Ibu dan Bapak, siapapun kita, dalam usia berapapun, kita akan beranjak menjadi tua. Dan karena itu, apa yang kita akan bicarakan sehari ini, siap menua dengan sejahtera itu sangat relevan. Dan apalagi, juga mungkin untuk yang muda-muda, siapapun di antara kita, kan kita punya orang tua, punya mertua, atau orang dekat yang jumpa usianya di atas 60 begitu ya. Dan kita diberikan kesempatan untuk juga mendampingi atau menemani orang-orang terdekat kita. Nah, Ibu dan Bapak, sore ini kita bersama akan mencoba memetrik pengetahuan di bidang kesehatan maupun di bidang psikologis untuk bersiap-siap menua ataupun untuk mendampingi orang-orang di sekitar kita yang sedang menjalani masa tuanya agar kita semua hidup sejahtera. Baik, sebelum berlanjut, mari kita bersama melakukan senam otak untuk merangsang kerja otak kita agar terus aktif. Silakan, teman-teman Al-Sipusat memandu kita untuk senam otak. Mari-mari. Silakan mengikuti. Silakan mengikuti gerakan-gerakan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! Selanjutnya kita akan coba foto bersama dulu. Teman-teman dari tim ASI Pusat, mohon bantuannya. Akan ada berapa kali take gambar ini. Mohon Ibu dan Bapak membuka kameranya supaya terlihat. Ibu dan Bapak. Dari teman-teman ASI Pusat, ada berapa kali pengambilan layar yang akan diabadikan? Belum terbuka ya. Mari yang belum terbuka, Ibu dan Bapak kameranya, video. Di mana pun Ibu dan Bapak berada. Pak Joko, Ibu Meta, Ibu Kristina, mungkin Ibu Katerina, Ibu Katerina, mamanya saya. Mama mau difoto nggak, Ma? Ada Ibu Ira kalau juga mau buka kameranya. Bagaimana teman-teman ASI Pusat? Ibu Ira itu teman saya tuh, buka dong kameranya. Ya, akan dibantu oleh Jessica ya. Oke, baik. Terima kasih. Kak Jessica. Ya, halo semuanya. Di sini akan ada dua page. Jadi aku akan dua kali foto. Page pertama mungkin bisa diberikan sesuatu yang terbaiknya. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Ya, satu, dua, tiga. Ya, sudah, Kak. Baik, terima kasih Kak Jessica. Ibu dan Bapak tinggal tunggu saja ya. Waktunya nanti akan muncul wajah-wajah kita di berbagai media sosial Alzheimer Indonesia. Baik, Ibu dan Bapak sampailah kita di acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Kita akan bersama-sama memetik pengetahuan di bidang kesehatan maupun di bidang psikologis untuk bersiap-siap menua ataupun untuk lebih siap kita mendampingi orang-orang di sekitar kita yang sedang menjalani masa tuanya agar hidup sejahtera. Dua pembicara sudah ada bersama dengan kita. Saya akan memperkenalkan langsung keduanya. Mohon izin dari teman-teman alasipusat. Yang pertama, CV-nya Dr. Chris Ninda. Bisa tolong ditampilkan? Yang pasti kedua pembicara kita sudah tampil wajahnya. Oke, kita mengenal sedikit Dr. Chris Ninda Anggonowati, spesialis neurologis Dr. Chris. lahir di Grobokan, 24 November tahun 1986. Berarti ini masuk Scorpio atau apa ya dok ya? Tinggal di Seraten Tuntang Kabupaten... Oh, Sagittarius. Saya pikir yang November semuanya Scorpio kayak saya. Enggak, bukan ya. Sagittarius. Dr. Chris Ninda tinggal di Seraten Tuntang Kabupaten Semarang. Status menikah. Jadi kalau ada yang masih muda di sini, Sudah tidak ada kesempatan untuk melihat lagi dokter cantik ini karena sudah ada yang punya ya. Kemudian Dr. Chris Ninda berkesempatan menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UNS. Kemudian juga di pendidikan profesi dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponogoro. Pengalaman pekerjaan Dr. Chris Ninda pernah menjadi dokter umum di RSU Puri Asis Salatiga tahun 2011 sampai dengan 2017. Kemudian saat ini menjadi dokter spesialis di Rumah Sakit Tentara. RSU itu tentara ya. Rumah Sakit Tentara Dr. Asmir Salatiga. Atau yang biasa kita kenal DKT, DKT, DKT begitu ya. Itu pembicara kita yang pertama. Kemudian pembicara kita yang kedua. Slide berikutnya, CV dari Kak Margareta. Saya biasa memanggilnya Mbak Erna ya. Siholoh kita ini, Margareta Erna Setianingrum, MA Siholoh. Mbak Erna tinggal di Jalan Serang, Salatiga. Jalan Serang itu di sekitar, kalinya amat begitu ya Mbak ya? Betulkah? Kalau tidak salah, Jalan Serang di sekitar situ. Baik, pendidikan Mbak Erna ditempuh di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Lulus tahun 1998. Melanjutkan kemudian Magister Psikologi UGM. Selesai di tahun 2015. Dan saat ini sedang menempuh S3 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Dan bekerja di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Pasti di salah tiga ini. Baiklah, Ibu dan Bapak. Kita memberikan kesempatan kepada kedua pembicara kita. Masing-masing narasumber diberikan kesempatan untuk membagikan pokok-pokok pengetahuan dan pengalaman pendampingannya. Masing-masing sekitar 20 sampai 25 menit ya. Dok dan juga Mbak Erna. Kemudian nanti kita akan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan pada Mbak atau Kak Dr. Kris Ninda. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian untuk kesempatannya. Terima kasih telah saya diberi kesempatan untuk bergabung di dalam meeting online ini. Ijin untuk menyampaikan sedikit materi tentang persiapan kita nantinya saat sudah lanjut usia. Supaya kita lebih siap dan untuk Bapak-Ibu yang memang sudah lanjut usia. Supaya bisa istilahnya menjalani dengan menjalani hidup lanjut usia dengan berkualitas. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas ya. Jelas, jelas. Jelas. Kita mulai. Kita mulai. Slide. Ini perubahan-perubahan pada usia tua dari sisi fisik atau tubuh dan nanti dari sisi psikis. Kalau dari sisi fisik, yang pertama nanti ada dari penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Ini berkurang dan istilahnya kalau untuk penglihatan juga daya penglihatannya berkurang. Jadi sering salah lihat. Terus untuk ludah ini, kelenjar ludahnya itu berkurang. Jadi pada pasien lanjut usia biasanya mengeluhkan penggorokan kering, seperti itu. Lalu rambut menjadi tipis, gotak, atau beruban. Lalu dalam hal kelenjar seks juga berkurang. Untuk laki-laki juga spermanya berkurang. Terus untuk fungsi kelamian juga berkurang. Dari kesehatan ginjalnya, baik ekspresi maupun fungsinya juga berkurang. Lalu liver atau hati, ini sintesisnya berkurang. Jadi nanti proteinnya untuk protein tubuh juga berkurang. Juga berisiko untuk mengalami gangguan jantung. Dan juga osteoporosis atau mengeraposan tulang. Dan juga anemia. Slide. Slide selanjutnya. Lalu pada kulit, kalau kelenjar spesius itu kelenjar minyak itu juga berkurang. Jadi orang tua nanti akan mengalami kulitnya itu kering. Kering dan banyak kerutan. Lalu bagian pelupuk juga menggantung. Lama disekitar leher juga berkurang. Jadi lehernya seperti berkerut-kerut. Berkerut dan lipatan kulit antara patat dan paha itu juga bertambah. Dan berisiko juga kegemukan karena metabolismenya menurun dibandingkan usia muda. Lalu otot. Untuk otot juga menjadi kecil. Jadi masa ototnya berkurang. Selain berkurang juga untuk kekuatannya juga berkurang. Dan akhirnya terlihat pada lengan, tungkai, terlihat lebih kecil. Dan pantat juga terlihat pepos. Selanjutnya. Nah ini biasanya yang disebut orang berbedaannya 5B pada usia muda dan usia tua. Biasanya kan kalau udah manual disebut bingung, budek, beser, bongkok, buyuten. Itu hanya istilah yang biasanya dikeluhkan oleh orang lanjut usia. Slide selanjutnya. Sedangkan pada perubahan mental atau psikis, yang pertama itu pelupa. Memorinya berkurang, jadi kadang lupa menaruh barang di mana, atau lupa nama orang, atau lupa tadi rencananya, hari ini mau pergi ke mana, atau ada kegiatan apa, lupa. Itu biasanya juga dikeluhkan oleh lansia. Lalu refleks atau kesiagaan juga berkurang, kemampuan olahraga juga berkurang, gairah dalam arti kesenangan hidup, menikmati hidup juga bisa berkurang, lalu kurang energi, atau kronik fatigue itu lesu. Jadi rasanya kayak lemes, seharian itu lemes terus. Ini terkantuk, tetapi inusomia. Jadi saat kegiatan sehari-hari itu rasanya mengantuk, tapi di saat ingin benar-benar tidur, malah tidak bisa tidur. Lalu performance untuk bekerja juga berkurang, dan berpikirnya juga lambat. Mengambil keputusan juga biasanya kurang didasari oleh faktor yang relevan. Jadi lebih sering didasari oleh faktor yang tidak relevan. Selanjutnya. Lalu suasana hati yang lebih sering berubah-ubah itu juga bisa dikeluhkan, lalu kadang bisa menjadi otoriter, dan lansia juga bisa mudah sedih, menangis, tapi tidak pasti sebabnya, tidak tahu sebabnya. Pokoknya seharian itu rasanya kayak mau uring-uringan terus. Terus apakah penyakit pikun itu? Karena pada perubahan psikis tadi yang paling banyak dikeluhkan adalah pelupa atau ingatannya itu berkurang. Kita sering dalam sehari-hari ini mendengar istilah pikun. Tapi kadang kalau kita lupa dikit, sudah dibilang, ah kamu pikun, ah kamu pikun. Padahal di dunia kedokteran pikun itu bukan hanya sekedar lupa, tetapi pikun itu yang kita di dunia kedokteran namanya demensia itu adalah sebuah sindrom. Sindrom itu kan beberapa kejala, kumpulan kejala. Jadi lupa itu hanya salah satu dari kejala demensia. Masih banyak kejala-kejala lain yang ada di pasien demensia. Jadi kalau kita hanya misalnya pernah lupa, lupa menaruh barang, misalnya bukan berarti kita langsung bisa didiagnosis dengan demensia. Selanjutnya, sedangkan demensia sendiri, jadi pengertiannya sendiri itu sindrom. Sindrom itu kumpulan kejala. Dia itu mengalami penurunan intelektual dibandingkan sebelumnya yang berat, sehingga mengganggu aktivitas sosialnya. Terus itu terlihat pada aktivitas kehidupan keseharian, dan juga didapatkan perubahan perilaku. Tetapi hal ini tidak disebabkan oleh delirium atau gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan. Selanjutnya. Ini mitos-mitos tentang pikun yang sering kita dengar atau kita lihat. Yang pertama, yaitu demensia adalah bagian normal proses penuaan. Padahal penuaan itu seharusnya tidak demensia. Jadi kalau ada yang bilang demensia itu normal, itu salah. Yang kedua, jika seseorang sudah mengalami kejala demensia atau gangguan pikun, maka tidak perlu dibawa ke dokter, nanti diberikan pengobatan. Ini salah ya, karena apabila keluarga kita, kita curigai mengalami demensia, seharusnya dibawa ke dokter, nanti kita bisa berikan terapi untuk memperlambat perburukan, untuk memperlambat perburukan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, yaitu kelemahan daya ingat atau memori adalah satu-satunya kejala demensia. Ini salah, karena memori itu, kelemahan daya ingat itu hanya salah satu kejala demensia. Masih banyak kejala demensia yang lain. Lanjut. Selanjutnya. Selanjutnya. Yang keempat, yaitu setelah seseorang didiagnosis demensia, tidak ada lagi aktivitas yang dapat dilakukan. Ini salah ya. Pasti ada aktivitas yang bisa dilakukan, tentu saja dengan dukungan dari keluarga. Yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, sehingga pasien demensia ini dapat menikmati hidupnya dengan baik dan berkualitas. Lalu yang kelima, yaitu orang berumur di bawah 65 tahun tidak akan mengalami demensia. Ini salah. Karena orang berumur di bawah 65 tahun ini bisa demensia, walaupun kejadiannya lebih sedikit daripada orang yang berumur di atas 65. Lalu yang keenam, tidak ada tempat bertanya maupun meminta bantuan untuk masalah demensia. Ini salah ya. Karena kita juga punya ALSI yang tempat kita bertanya. Lalu tiap daerah juga ada dokter spesialis saraf yang bisa untuk kita berkonsultasi untuk apabila keluarga kita, kita juga mengalami demensia. Slide selanjutnya. Nah, ini 10 gejala pikun atau demensia yang pertama, gangguan daya ingat. Setelah itu, karena demensia itu gejalanya tidak hanya gangguan daya ingat, jadi gejala yang lainnya yang bisa kita temukan pada bahasa demensia, yaitu yang kedua, kesulitan melakukan aktivitas sederhana. Nah, misalnya seperti ke kamar mandi, atau makan, atau minum. Lalu problem berbicara atau bahasa itu juga mengalami gangguan disorientasi, jadi bingung ini itu pagi, atau siang, atau malam itu bingung. Terus penampilan memburuk. Jadi yang dulunya rapi, bisa berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi, sekarang sudah tidak bisa. Misalnya harusnya datang ke acara yang resmi, dia tidak bisa menyesuaikan penampilannya, padahal dulu waktu muda dia bisa. Lalu yang keenam, kesulitan melakukan penghitungan sederhana. Ini juga termasuk salah satu gejala dari demensia. Misalnya mau belanja ke warung, misalnya hanya belanja 2, misalnya 10 ribu dan 5 ribu, dia mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah belanjaannya. Padahal sebelumnya itu selalu teliti, selalu bisa menjumlahkan, bahkan bisa menjumlahkan perhitungan yang lebih sulit. Terus yang ketujuh, lupa meletakkan barang, jadi gampang curigaan. Yang kedelapan adalah perubahan perasaan atau pilaku. Jadi misalnya sebelumnya dia selalu berpikiran positif, selalu bahagia, selalu optimis. Nah ini sekarang kok isinya sedih, terus isinya pesimis, terus isinya kayak curigaan, terus negatif thinking, terus. Lalu yang kesempatan, perubahan kepribadian. Misalnya sebelumnya itu periang, terus sekarang jadi marah-marah terus, misalnya seperti itu. Lalu yang kesempatan, hilang minat dan inisiatif. Misalnya sebelumnya itu selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah misalnya sekarang jadi malah sebagainya di rumah, terus nggak mau kumpul sama tetangga, karena tidak ada keinginan untuk bertemu orang lain. Jadi minat untuk bersosialisasi yang juga berkurang. Slide selanjutnya. Nah ini stadium awal dari demensia, misalnya kesulitan dalam berbahasa, lalu mengalami kemunduran daya ingat yang bermakna. Disorientasi waktu seperti tadi, lalu kesulitan membuat keputusan, kehilangan inisiatif, dan menunjukkan kejalaan depresi dan agitasi depresi, yang misalnya tadi sebelumnya aktif, terus suka bersosialisasi dengan keluarga besar, dengan tetangga, sekarang hanya di rumah, sedih terus setiap hari rasanya sedih, padahal kalau dipikir-pikir tidak ada hal yang seharusnya membuat orang tersebut sedih. Lalu kehilangan minat dalam hobi dan aktivitas. Misalnya hobinya awalnya misalnya ikut senam atau ikut olahraga, nah ini rasanya tuh nggak mau ngapa-ngapain, hanya di rumah saja. Slide selanjutnya. Nah ini tersesat di lokasi yang sudah familiar, misalnya sudah berpuluh-puluh tahun ke toko tersebut, misalnya belanja ini bisa dia tuh tersesat. Padahal tiap hari, hampir tiap hari ke situ, sudah puluhan tahun ke situ, tapi waktu ke situ tersesat karena bingung. Bingung, gitu ya. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya. Nah ini sering salah menyebutkan nama, misalnya mau ngomong, kalau yang gambar pertama ini disorientasi, tapi disorientasi tempat. Jadi padahal di rumah, tapi ini ibunya bingung, ini tuh kita di mana ya. Jadi disorientasi tempat. Lalu ini juga, padahal kan yang dipegang itu garpu sama pisau. Tapi ibunya bingung, merasa bahwa salah satu ini sendok, tapi bingung sendoknya tuh yang mana. Terus yang gambar ketiga ini. Ini ya, salah menyebutkan nama bunda. Jadi mau bilang, dipikirannya tuh jam tangan, tapi kenapa keluarnya itu jam dinding. Jadi kita kadang mau mikir apa, ngomongnya apa, itu beda. Terus slide selanjutnya. Nah ini mudah. Yang stadium menengah memberat, jadi stadium awal yang memberat. Misalnya mudah lupanya tuh teramat sangat. Misalnya peristiwa baru. Misalnya peristiwanya baru kemarin, itu udah lupa. Dan juga nama orang yang seharusnya dia ingat, nama orang yang istilahnya sudah kena lama, itu lupa. Terus tidak bisa lagi mengelola kehidupan sendiri. Misalnya kehidupan sendiri itu misalnya, kalau belanja, atau misalnya bayar tagihan, itu sudah nggak bisa lagi. Terus tidak dapat lagi masak-masak ya, untuk perempuan membersihkan rumah, ataupun belanja. Padahal biasanya sehari-hari aktivitas itu yang dilakukan. Tapi ini tiba-tiba kok nggak bisa. Lalu menjadi sangat bergantung pada orang lain. Bahkan untuk kepercihan dirinya juga harus bergantung pada keluarga. Contohnya toilet, mandi berpakaian itu tidak bisa mandiri. Terus untuk bicara juga makin sulit. Ini sering mengembara itu, kayak tiba-tiba pergi, tapi nggak tahu kemana. Jadi keluar rumah, pergi, terus tersesat di rumah. Padahal itu rumahnya sendiri, puluhan tahun di situ, tapi mau misalnya ke kamar aja, tersesat, bingung. Lalu halusinasi. Jadi melihat yang sebenarnya tidak ada, misalnya tidak ada apa-apa, tapi beliau melihat seperti ada apa, seperti ada orang, atau seperti ada benda. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk stadium akhir, benar-benar ketidakmandirian. Jadi benar-benar aktivitas sehari-hari tergantung pada keluarganya, benar-benar inaktif total. Lalu bisa tidak mengenali lagi anggota keluarganya. Lalu suka memahami dan menilai peristiwa, tidak mampu menemukan jalan di sekitar rumah sendiri. Lalu untuk berjalan pun juga sulit. Jadi sehari-hari hanya bed rest, lalu inkontenensia. Ini berarti ngompol, dan beraknya itu tidak kerasa dan tidak bisa ditahan. Lalu perilaku yang tidak wajar, dan juga bergantung pada kursi roda dan patidur, karena kesulitan berjalan tadi. Slide selanjutnya. Nah, ini patokan gampangnya saja untuk menilai apakah keluarga kita ini kira-kira ke arah demensia, enggak ya. Nah, ini intinya ada tiga, yaitu menurunnya daya ingat, walaupun sebenarnya bukan hanya itu kejalannya. Yang kedua, yaitu merosotnya interaksi sosial. Yang ketiga, ini semakin lama, semakin memberat. Slide selanjutnya. Nah, apa penyebab pikun itu? Penyebab pikun ini juga ada beberapa pemicu, atau yang akan meningkatkan resiko orang tersebut akan menderita demensia di usia tuanya nanti. Yang pertama, yaitu stres atau depresi. Yang kedua, itu merokok. Yang ketiga, kurang aktivitas, atau seharian hanya layak-layak di rumah. Lalu obesitas, dan juga makanan yang tidak sehat. Slide selanjutnya. Nah, sedangkan ini hal-hal yang bisa memicu atau menimbulkan demensia pada suatu hari nanti. Kalau pada fisik, yaitu bisa dipicu oleh penyakit hipertensi, diabetes, stroke, trauma kepala, terus ada infeksi otak seperti meningitis, rewet kejang demam, epilepsi, maupun temar otak. Sedangkan faktor-faktor psikis yang diduga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pikun, yaitu yang pertama, kecemasan akut, gangguan penyesuaian, rewet diperaktif di masa kecil, depresi berkepanjangan, dan gangguan suasana perasaan atau trauma masa lalu yang tidak dapat diterapi, yang tidak tuntas diterapi. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk mencegah pikun dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Slide selanjutnya. Yang supaya kita lupa, supaya kita tidak lupa, itu kita harus melakukan lupa. Lupa itu singkatan, supaya kita gampang mengingat. L-nya itu adalah latihan, U-nya itu ulangan, P-nya perhatian, dan A asosiasi. Latihan tentu saja ini sangat berguna untuk otak kita. Jadi untuk misalnya membaca, mengingat itu perlu latihan. Terus ulangan itu sesuatu yang kita ulang, jadi apalagi sesuatu yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, itu lebih besar kemungkinan untuk tidak kita lupa. Tapi kalau sesuatu yang bukan kebiasaan, itu biasanya lebih cepat lupa. Lalu perhatian. Perhatian misalnya ada di pekerjaan atau di sekolah, itu kita harus memberikan atensi atau perhatian supaya kita benar-benar bisa mengerti dan mengingat apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat yaitu asosiasi. Asosiasi itu misalnya, kita akan mengingat, apa ya, kita akan mengingat, A, apabila kita mendengar B. Misalnya kita akan mengingat kata mobil, apabila kita mendengar kata kendaraan, misalnya seperti itu. Nah ini bisa diaplikasikan ke sehari-hari juga. Slide selanjutnya. Nah ini peningkatan daya ingat. Hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan daya ingat. Karena ada yang, ada moto namanya train your brain. Jadi kita harus melatih dan menggunakan otak kita. Karena kalau otak kita tidak digunakan, itu kita akan, istilahnya kehilangan otak kita. Yang pertama yaitu pikiran relax. Jadi kita tidak boleh tegang. Kita harus positive thinking. Lalu yang kedua yaitu olahraga teratur. Yang ketiga istirahat cukup. Yang keempat adalah nutrisi seimbang. Lalu selanjutnya itu juga kita harus banyak membaca. Bisa membaca misalnya koran, atau membaca artikel, atau membaca misalnya jurnal, seperti itu kan bisa kita baca untuk melatih daya ingat kita. Lalu selanjutnya adalah banyak latihan otak. Misalnya, ini ya kayak mengisi TTS, itu juga melatih latihan otak. Selain itu juga dengan teknologi yang meningkat seperti ini, juga saya lihat tuh di HP itu juga ada game-game yang untuk latihan otak juga. Jadi misalnya game seperti TTS juga ada, atau game yang bikin kita tuh memikir. Mikir jawabannya itu juga bagus untuk latihan otak. Jadi kita harus pintar-pintar memilih aplikasi apa yang berguna untuk hidup kita di HP kita. Lalu setelah itu banyak tertawa, jadi banyak riang, terus positive thinking, kita harus bahagia setiap hari. Setelah itu berpikir fokus. Jadi kita harus fokus misalnya kita, tujuan hidup kita apa, jangka pendek, jangka panjang, itu kita harus fokus ke situ. Jadi kita tidak teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Slide selanjutnya. Kurangi berbagai stres. Mungkin ini saya ngomongnya gampang, tapi kita mungkin susah ya, benar-benar kurangi berbagai stres. Kita kadang kalau nasihatin orang juga gampang. Jangan stres, tapi kan kita mungkin yang mengalami itu yang agak susah. Jadi kita harus, tapi kita harus berusaha untuk masa depan kita, untuk masa tua kita. Selain itu juga reka ulang tujuan hidup, yang seperti tadi ya, tujuan hidup jangka pendek, jangka panjang. Lalu kita harus persiapkan juga pensiun. Kita harus persiapkan pensiun, misalnya berapa puluh tahun lagi saya pensiun. Jadi kita harus siap bahwa saat pensiun, nanti juga dari segi ekonomi juga mungkin berkurang, dari segi misalnya aktualisasi diri juga berkurang, dari segi sosialisasi juga berkurang. Karena kita harus persiapkan itu. Nah, kembangan hobi tentu saja, hobi yang sesuai dengan usia kita. Misalnya, kadangkan ada yang lansia itu, ada yang seperti senam, olahraga, seperti itu juga ada. Ada yang juga seni, ada yang juga klub seni juga ada. Lalu perpegi komunikasi, tapi tidak perlu jadi superman. Maksudnya itu kita harus komunikasi dengan orang lain, tapi bukan berarti kita harus menjadi problem solver. Bukan berarti kita harus mengatasi semua masalah yang ada di sekitar kita. Lalu hadapi faktor psikis, dibantu bacaan, grup terapi, atau psikolog. Jadi kita harus mencari, apabila kita ada masalah, ada pikiran, kita harus mencari tempat yang tepat untuk berkonsultasi. Lalu rutin periksa kesehatan. Slide selanjutnya. Ini biar tua tapi sehat. Jadi kita singkat dengan 3O dan 1D. Olahraga, olah seni, olah jiwa, dan juga diet. Diet di sini bukan berarti makan sesedikit mungkin, tapi diet itu berarti pengaturan makanan. Jadi kita harus makan gisi yang seimbang. Kalau dulu kan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang kan kita nyebutnya gisi seimbang. Slide selanjutnya. Tapi kalau olahraga, lakukan pemanasan dulu. Jangan overstress seperti lansia ini. Karena bisa menyebabkan mislokasi sendi, robeknya pendon, dan patah tulang. Apalagi kalau usianya sudah di atas 40 tahun, jangan overstressing. Slide selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga berguna untuk Bapak-Ibu sekalian, dan juga berguna untuk saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Chris Ninda sudah berbagi pengetahuan. Awas-awas juga untuk kita semua. Tapi sekaligus mungkin tadi Ibu Bapak yang sudah mendengar, mulai mendeteksi diri ya. Saya mulai merasa, kayaknya saya budek nih ya. Saya, saya nih yang masih usianya mungkin 50-an. Sudah ada tanda-tanda budek. Jangan-jangan mengarah ke sana. Lalu tadi dijelaskan tentang berbagai mitos yang mungkin harus kita tolak begitu. Stadium awal, menengah, akhir seperti apa. Ibu Bapak sudah bisa mulai mendeteksi kalau mulai ada tanda-tanda ada di stadium yang mana ini. Tetapi kita tidak khawatir, ada saran juga untuk mencegahnya dengan latihan, ulangan, perhatian, asosiasi, olahraga, olah seni, olah jiwa, diet yang pasti kita diminta untuk melatih terus otak kita. Pakai otak itu atau kita akan kehilangan kemampuan otak kita. Begitu ya. Baik, nanti kita ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Dr. Krishninda. Kesempatan berikut saya berikan kepada Mbak Psiholog kita, Mbak Margaretha Erna. Silakan, Mbak. Saya izin share material. Bapak, Ibu sekalian yang saya kasihi pada bagian yang kedua ini kita akan melihat dari sisi psikologisnya. Saya tadi sempat deg-degan juga dokter ketika dengar penjelasan dokter, aduh, ini sudah tanda-tanda juga kayaknya ya, saya mau sudah mengarah ke sana. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Jadi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan proses menua. Proses menua ini merupakan proses yang, proses alami tidak bisa dicegah. Jadi kalau dulu orang bilang cantik itu ada dua, dari sananya dan dari dananya. Nah kalau sudah masuk ke masa usia lanjut ini, dana itu sudah tidak kita perlukan lagi untuk memperbaiki kecantikan atau ketampanan dari seorang lansia. Jadi ya sudah, proses alami ini akan terjadi dan memang kita harus mengalaminya. Kalau kita lihat memang dari perubahan pada tahap masa perkembangan sebelumnya, banyak sekali perubahan yang terjadi pada tahap lansia ini. Yang kedua, berikutnya. Nah, karena kalau kita lihat tadi jelas ada perubahan, otomatis juga pada lansia ini akan mengalami beberapa kondisi yang berkaitan dengan sifatnya penurunan. Kalau kita lihat dari grafik itu, kan bentuknya seperti tahap perkembangan manusia itu seperti angka huruf U. Jadi pada saat masuk ke masa lansia ini, kita sudah mulai menurun, mulai memasuki grafik yang menurun. Di antaranya dari kondisi fisik, psikologis, dan sosial. Mungkin beberapa tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Chris bahwa di antaranya yang fisik misalnya jadi kurang dengar. Jadi ada fungsi dari organ dari tubuhnya yang tidak bisa berfungsi dengan maksimal lagi. Atau mungkin yang sederhana, cara berjalannya sudah tidak sekenceng dulu. Kalau dulu berjalan bisa cepat, sekarang sudah sedikit melambat. Demikian juga pada penurunan kondisi psikologis berkaitan misalnya memori yang gampang lupa. Gampang lupa. Mungkin untuk mengingat nama jalan, jalan yang dilewati base di salah tiga itu jalan apa. Saya punya seorang klien yang dia lupa. Jadi kalau malam tidak bisa tidur, hanya mengingat jalan, ternyata jalan veteran itu ya Bapak-Ibu. Tapi dia bisa sampai tidak bisa tidur karena lupa itu tadi. Kemudian fungsi sosial juga mengarami penurunan. Seperti tadi mungkin minat untuk mulai bertemu dengan orang lain, interaksi dengan sosial itu mulai berkurang juga. Berikutnya. Slide berikutnya. Kalau kita lihat ini sekilas dari pembagian kriteria kelompok usia dari WHO dibedakan menjadi empat kelompok usia. Diawali dari usia 45 sampai 59 tahun, kemudian 60 sampai 74 tahun, 75 sampai 90 tahun, dan usia kriteria kelompok yang terakhir di atas 90 tahun. Itu maksudnya kurang tanda. Nah, sebetulnya kalau saya lebih suka untuk yang bagian pertama itu ya, saya tidak suka menyebut usia pertengahan atau middle age. Tapi lebih. Kalau saya sudah lolita, lolos 50 tahun. Jadi ini biar untuk mengoptimiskan kita. Sedangkan yang mau menjelang 50 tahun, tahap usia perkembangannya adalah jelita. Jelang 50 tahun. Ini untuk refreshing saja supaya kita tetap bersemangat walaupun sudah memasuki grafik ketanda U tadi. Kemudian dari Undang-Undang No. 13 tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, itu yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Slide berikutnya. Ketika kita melihat usia harapan hidup, kita bandingkan dari tahun 1990 menuju ke sini hingga tahun 2014, memang usia harapan hidup pada lansia itu menjadi bertambah. Sampai tahun 2014 saja rata-rata usia harapan hidup manusia itu sekitar 72 tahun. Artinya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini, semakin ada perbaikan Bapak-Ibu bahwa mungkin ini juga peran serta dari semuanya, dari pemerintah, dari keluarga, atau kita yang punya saudara yang memiliki orang tua yang sudah di dalam tahap masa ini, kita belajar banyak. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana ketika ada permasalahan kita harus seperti apa. Ini ternyata berpengaruh terhadap usia harapan hidup manusia. Ini ada prediksi populasi lansia. Kalau kita lihat dari sensus penduduk itu bahwa populasi lansia semakin bertambah. Di prediksi pada tahun 2035 besok itu jumlah lansia sekitar 15-8 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Atau sekitar 48 juta jiwa. Bayangkan berarti jumlah lansianya semakin banyak juga. Otomatis juga kita lihat di sini pasti problem-problematika yang dialami pada lansia juga bisa saja semakin berkembang. Ada problem-problem baru berkaitan dengan perkembangan teknologi misalnya atau perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya. Ini di antaranya tadi lansia dan problematika. Jelas ada proses menua tadi. Berpengaruh ke kondisi fisik, mental, sosial. Berkurangnya kesibukan sosial juga. Seperti tadi, seakan-akan minat mulai menghilang juga. Otomatis interaksi dengan lingkungan juga berkurang. Hal ini bisa disebabkan sering terjadi karena bisa saja teman seusia mereka sudah tidak ada lagi. Jadi mereka jadi malas bertemu dengan orang yang lebih muda. Jadi kalau ada yang seusia dengan saya, saya biasanya lebih bersemangat. Jadi kita lansia banyak juga yang seperti itu. Kalau ada yang ketemu dengan seumuran itu jadi kayak bercerita itu kayak seimbang. Jadi nyambung. Kemudian produktivitas menurun. Ini berkaitan dengan mulai melemahnya atau berkurangnya keterampilan motorik. Sehingga berakibat dengan menurunnya produktivitas juga. Permasalahan yang terjadi adalah ketika lansia itu dia masih diharuskan menjadi tulang punggung keluarga. Jadi secara ekonomi banyak kita temui lansia yang masih menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus menghidupi keluarganya. Ini pasti juga akan menyebabkan problem yang lebih banyak lagi. Walaupun mungkin di sisi lain-lain kita juga banyak melihat lansia yang secara ekonomi dia sudah misalnya hidup ditopang dari bantuan anak-anaknya. Jadi memang dari uang pensiun. Artinya bahwa di satu sisi masih ada yang harus berjuang untuk menghidupi dirinya. Tetapi di sisi lain juga sudah banyak juga mereka yang terlepas dari tuntutan ekonomi tersebut. Kemudian kebutuhan pelayanan kesehatan akan meningkat. Pasti. Karena memang tadi kalau kita lihat penjelasan dari dokter tadi berkurangnya fungsionalitas dari tubuh kita, dari organ-organ tubuh kita maka kita juga akan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Otomatis meningkat. Kemudian problematika yang lain adalah tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat yang berubah itu juga di satu sisi menyebabkan problematika bagi lansia. Ada satu klien saya itu yang dia bermasalah ketika dia merasa menjadi bermasalah ketika harus ikut anaknya ke Jakarta. Bayangkan dia hidup di salah tiga dengan lingkungan yang masih ramah dengan tetangga kanan-kiri. Karena dia sendirian kemudian dibawa anaknya ke Jakarta. Dan di situ dia mengatakan, saya di sana nggak bisa apa-apa. Saya merasa tidak berguna. Kalau di tempat saya, saya masih bisa bertemu dengan orang lain. Membantu orang lain, membantu tetangganya. Tetapi ketika ikut dengan anaknya, dia merasa, saya jadi tidak berguna. Ini juga menjadi pertimbangan juga. Mungkin bagi kita-kita yang masih mempunyai orang tua. Mungkin kita bisa berusaha menemukan cara yang pas itu gimana. Win-win solution-nya seperti apa. Oke, berikutnya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan lansia. Kalau kita browsing dengan sukses full aging, itu banyak sekali. Dari bidang medis, dari bidang psikologi juga mulai banyak dilakukan. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa ketika lansia bisa memasuki masa menua yang sukses itu adalah keseimbangan dari tiga komponen ini. Tidak ada penyakit atau kecacatan yang terkait dengan penyakit. Kedua, kapasitas fungsional yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam kehidupan. Kalau kita lihat sebetulnya, fungsi ini kan berkaitan dengan segala aspek kehidupan seorang lansia. Artinya mungkin dari penyakit juga dia tidak mengalami penyakit, menderita penyakit yang berat misalnya. Mungkin yang dirasakan hanya pusing-pusing saja atau masuk angin. Kemudian kapasitas fungsionalnya juga masih tinggi. Dia masih bisa berfungsi dengan baik, masih bisa berguna bagi memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian juga masih terlibat aktif di dalam kehidupan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali lansia-lansia yang masih aktif di dalam organisasi, di dalam komunitas-komunitas tertentu. Dan mereka kelihatan happy ketika bertemu dengan teman-teman yang satu seritme ini menjadi seakan-akan itu memotivasi mereka untuk selalu berbahagia. Kemudian untuk suksesful aging ini sebetulnya secara gampangnya begini Bapak-Ibu, bahwa ketika lansia itu masih bisa berfungsi dengan baik, artinya bahwa dia bisa menanggulangi permasalahan yang ada di dalam hidupnya, hambatan-hambatan yang dia lalui itu bisa dia lalui dengan baik, dan dalam kehidupan sehari-hari dia bisa masih melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik, bisa dikakakan, itulah suksesful aging. Artinya bahwa di dalam masalah lansia saya ini, saya masih bisa kok mengoptimalkan diri saya, memaksimalkan potensi-potensi yang saya miliki. Jadi hidup saya itu kayak bermakna. Ada manfaat bagi orang lain, jadi berkualitas. Hidup kita ini menjadi berkualitas. Mungkin gampangnya seperti itu untuk suksesful aging. Slide berikutnya. Bagaimana mencapai suksesful aging itu? Mungkin saya beruntung karena saya juga belajar tentang hal ini. Jadi mungkin ini juga jadi persiapan saya ketika mulai memasuki masa-masa berikutnya yang bahagia ini. Saya mengatakan masa ini masa yang bahagia. Karena saya juga menginginkan, besok saya juga akan bahagia ketika menjalani masa lansia ini. Yang pertama adalah memperkaya informasi tentang lansia. Banyak sekali informasi yang kita bisa peroleh berkaitan dengan lansia tadi. Di antaranya adalah ketika kita bisa memperoleh informasi tentang lansia, maka kita akan bisa memahami. Pada saat kita bisa memahami, maka kita akan bisa mengeluarkan, akan memberikan tindakan atau perilaku-perilaku yang sesuai juga, yang dibutuhkan oleh seorang lansia. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan atau mengembangkan hobi. Saya sudah membayangkan tadi, kalau besok saya pensiun, saya sudah harus punya kegiatan. Jadi saya sudah mulai mengembangkan hobi. Jadi di sini ajang saya belajar juga sebetulnya. Saya mulai mengembangkan hobi. Apa yang sesuai dengan minat saya? Mungkin Bapak-Ibu sekalian atau mereka yang mendampingi lansia juga bisa mencari, membantu mencari. Minat-minat apa yang ada pada orang tuanya, misalnya yang masih bisa dioptimalkan, atau masih bisa digali dengan latihan-latihan kembali. Kemudian yang ketiga adalah mencari komunitas. Saya punya seorang klien yang dia pencinta anggrek. Jadi pada saat dia bertemu dengan teman-teman komunitasnya, yang diceritakan adalah hal sederhana. Anggrek saya kok enggak berbunga ya? Dan yang satu lagi, punya saya berbunga dengan rimbunya. Nah di situ mulai muncul, saling menukar informasi. Nah ternyata hal-hal seperti ini juga sangat membantu. Jadi berkaitan dengan hobi ini, kita mencari hobi yang sesuai juga. Mungkin yang tidak banyak menguras energi juga. Jadi yang intinya bisa dilakukan dengan menyenangkan. Kalau kita lihat sekarang komunitas TTS, teka-teki silang itu juga sekarang banyak diminati. Ada satu dosen saya di UGM itu yang dia pengajar mata kuliah gerontologi sudah sepuh. Itu ternyata dia aktif di dalam komunitas TTS ini. Jadi dia merasa, saya jadi berjiwa muda lagi. Semakin tertantang ketika melihat kotak-kotak itu masih kosong. Pengen segera mengisinya. Yang keempat adalah, ini mungkin yang paling sulit. Saya juga beranggapan bahwa ini paling sulit. Memaknai secara positif perjalanan hidup yang telah dilalui. Ini paling sulit. Membutuhkan energi yang lebih dan pengertian yang besar sekali. Kita harus bisa menerima pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang mungkin tidak menyenangkan. Kita harus bisa berusaha misalnya merubah mindset kita walaupun ini tidak gampang. Butuh proses yang panjang. Tetapi intinya adalah bagaimana kita berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin ini juga menjadi salah satu cara. Berikutnya. Sekarang bagaimana kalau kita belum lansia, tapi kita justru mendampingi. Ini mungkin juga menjadi satu hal yang kita perlukan juga. Yang pertama adalah seperti tadi, tetap memperkaya informasi tentang lansia tadi. Berkaitan dengan orang tua kita tadi. Mungkin kita mencari tahu penyakit apa yang diderita oleh orang tua kita. Kita berusaha mencari solusinya. Atau mungkin mencari bagaimana dengan ketika orang tua saya sakit seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Ini kan sebetulnya juga informasi yang sangat diperlukan. Supaya dia atau kita bisa merawat orang tua kita dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya tadi. Yang kedua adalah memberikan dukungan sosial. Sebetulnya ini dukungannya ada beberapa macam. Yang pertama dukungan fisik. Dukungan fisik ini sangat diperlukan. Kehadiran kita, fisik kita itu kadangkala menjadi obat bagi orang tua kita. Ternyata kemarin saya masuk angin ketika kamu datang, mama langsung sembuh. Ini juga jadi dukungan buat kita juga. Atau mungkin kita mengajak ke aktivitas-aktivitas secara bersama. Jadi kehadiran fisik ini bisa beragam. Misalnya dengan ketika orang tua kita hobi bernyanyi. Kita ajak bernyanyi. Mungkin dengan lagu-lagu, golden memories, yang lagunya Bang Gomez. Jadi lagu-lagu lama itu juga mungkin akan memunculkan. Akan memunculkan motivasi dari orang tua kita. Yang berikutnya adalah dukungan emosional dan penghargaan. Kadangkala pelukan, jabat tangan. Atau kita hanya sekedar menumpangkan tangan. Ini bisa menjadi satu hal yang positif. Bisa membangkitkan motivasi bagi orang tua kita. Jadi lebih bahagia. Atau misalnya dengan penghargaan. Misalnya kita memuji. Bagus, ma. Hebat, mama hebat. Ayo, mama pasti bisa. Hal yang sepele saja. Mungkin dengan senyuman kita. Kalau kita sedang berada di sampingnya, jangan merengut. Ya sudah, kita tetap tertawa. Itu hal yang sepele tetapi bisa membangkitkan semangat bagi orang tua kita. Dukungan berikutnya adalah informasional. Dukungan informasi ini juga diperlukan. Terlebih lagi, banyak lansia yang mungkin mengalami kesulitan karena adanya perubahan zaman dan perubahan teknologi misalnya. Di satu sisi dia masih bisa menggunakan HP misalnya. Tetapi mungkin ada kendala. Ini mau kirim gambar seperti apa. Nah, dukungan informasional. Ini adalah dukungan yang sederhana. Misalnya kita mengajari. Oh, gini loh, Pak. Kalau kirim gambar itu gini dulu. Walaupun itu bisa berulang-ulang. Enggak satu kali langsung beres. Tapi ya enggak apa-apa. Itu namanya kita juga memberikan dukungan. Jadi kembali lagi, informasi yang pertama bahwa kita harus sabar tadi. Ya, walaupun saat memberikan informasi ini juga kita membantu dengan sabar. Kemudian, dukungan yang keempat adalah dukungan berikutnya. Dukungan kelompok. Dukungan kelompok ini, dukungan peer group ini sangat diperlukan. Kita akan merasa bahagia ketika kita bertemu orang-orang yang senada dengan kita. Saya punya seorang klien yang menderita, dia sakit diabetes. Pada saat dia didiagnosa sakit diabetes itu kayaknya dia marah. Dia langsung merasa bahwa anak saya itu enggak ada yang memperhatikan saya. Sampai saya sakit itu karena anak saya enggak ada yang memperhatikan saya. Sampai suatu saat dia merasa bahwa sakit diabetes ini adalah sakit yang sudah membuat dunianya hancur. Ketika akhirnya dia mendapatkan ide, ada yang mengajak untuk ikut kelompok diabetes. Jadi, saya lupa kelompoknya, tetapi mereka mengikuti kelompok komunitas yang di situ anggotanya adalah mereka yang prolanis kayaknya. Mereka, dia ikut itu. Ternyata ketika ikut itu dia merasa mendengarkan, oh ada temannya ternyata yang lebih parah. Dan ini memotivasi dirinya. Oh ternyata saya lebih baik. Dia bisa memberitahu temannya. Enggak apa-apa, memang gitu, dan sebagainya. Dia masih bisa memotivasi, masih merasa berguna, bisa memberikan nasihat, memberikan dukungan kepada temannya yang sakit juga. Padahal kondisi dia juga sakit. Tetapi di satu sisi dukungan kelompok ini juga sangat kuat. Seperti mungkin masuk ke dalam kelompok-kelompok hobi yang sama tadi. Misalnya kelompok tanaman hias atau kelompok ada di Jogja itu klien saya sudah sepuh, dia masih hobi beksan. Jadi menari, dan dia mengikuti kelompok tari itu. Dia datang ke situ untuk mengajarkan. Jadi dia merasa bahwa hidupnya itu masih berguna karena dia masih menguasai tarian-tarian Jawa dan bisa mengajari ke anak-anak yang usianya lebih muda dari dia. Artinya bahwa dukungan kelompok ini memang sangat diperlukan. Jadi demikian Bapak-Ibu, mungkin ini juga berkaitan dengan pengalaman saya dulu merawat almarumah Ibu saya yang sakit juga. Jadi ternyata hal-hal semacam ini memang kita perlukan. Intinya itu tadi, informasi itu kita harus tahu terlebih dahulu. Demikian Mas D.P. untuk materi yang kedua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Mbak Erna sudah menyampaikan pengalaman, pengetahuan, dan juga kiat-kiat untuk kita. Ibu dan Bapak, kita diingatkan kembali bahwa proses menuah itu tidak bisa kita cegah, kita tidak bisa tolak. Pasti kita semua akan sampai di sana. Dan bersyukur juga kalau sore hari ini kita menyaksikan sejumlah Ibu Bapak senior kita ada di sini. Ini menyemangati kami yang muda-muda bahwa sampai tua pun nanti tetap rindu untuk mendapatkan pengetahuan. Dan informasinya tadi disampaikan bahwa berdasarkan perkiraan di tahun 2035 akan semakin banyak lansia. Dan saya berharap saya sampai juga di tahun itu. Kita semua, kita semua yang muda-muda. Dan mungkin Ibu Bapak yang sudah senior, saya berharap masih akan menemani kami di tahun 1935. Bertahan begitu ya. Mbak Erna menjelaskan juga tentang bagaimana cara mencapai suksesful aging itu. Dan juga membekali kita yang muda-muda bagaimana mendampingi para lansia Ibu dan Bapak kita di sini. Terima kasih Mbak Erna mengingatkan juga untuk kita memberikan dukungan dalam bentuk penghargaan, dukungan emosional. Dan izinkan saya untuk memberi dukungan spesial untuk mama mertua saya yang umurnya 88 tahun dan masih ikut ikutan webinar ini. Mama di Jakarta, beliau pensiunan guru tapi senang sekali ikut webinar. Mama, luar biasa mama ini. Saya memuji karena disuruh yang pesiuloh tadi itu, ma. Baik, Ibu dan Bapak. Sebelum saya lupa ada pesan ini dari Panitia. Mohon nanti Ibu dan Bapak melihat di chat atau chat room kita ada link presensi. Mohon nanti diisi link presensi di bagian bawah. Kita sampai pada bagian tanya jawab. Ibu dan Bapak, saya mencoba melihat di dalam kolom chat. Sudah ada yang menyiapkan pertanyaan. Saya mulai dulu dengan yang sudah tertuliskan. Nanti Ibu dan Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa memberi tanda raise hand begitu di komputernya, di reaction. Atau kalau misalnya tidak, tidak bisa menemukan bagian isi kami dengan senang hati akan mendengarkan Ibu dan Bapak mengatakan. Saya mau nanti. Jadi tidak ada kendala teknologi yang tidak bisa terselesaikan. Ada pertanyaan yang disiapkan di dalam kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Rudang Ta'ari Yanti. Ibu saya mulai menunjukkan gejala demensia ketika retinanya sudah tidak bisa dioperasi lagi. Sehingga tidak bisa membaca koran, tidak bisa paduan suara, membaca partitur. Membaca partitur yang rapat-rapat mungkin. Lalu tidak lagi bisa menjahit atau menonton TV lagi. Pertanyaannya, apakah ada tips kegiatan yang bisa mencegah demensia bagi yang sudah kehilangan penglihatannya? Monggo, Dr. Kris Ninda dan Dr. Mbak Erna, silakan ada pertanyaan dari pengalaman salah seorang peserta kita. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Rudang Ta'ari Yanti. Jadi ini mamahnya mulai kehilangan penglihatan. Jadi mungkin ada beberapa latihan yang biasanya menggunakan indera penglihatan. Ini tidak bisa. Kita bisa menggunakan indera yang lain. Misalnya indera pendengaran. Jadi kita bisa misalnya musik, mendengarkan musik, lalu mengajak mamah untuk bernyanyi. Jadi mendengarkan musik, mengajak mamah untuk bernyanyi, itu juga bisa melatih apakah masih ingat liriknya seperti itu. Terus selain itu juga kita bisa mengajak cerita sambil memancing-mancing memori. Misalnya, mamah ingat nggak, mamah? Dulu waktu bapak itu punya anak, ingat nggak, mamah? Kita tuh kesana, jenguk anaknya, gimana? Jadi mengingatkan sambil memancing-mancing apakah mamah masih ingat memori yang masa lalu. Lalu yang memori jangka pendek juga bisa. Misalnya, mamah kemarin tuh siapa yang datang ke rumah kita itu loh, mamah? Nanti kan pasti menjawab, oh Pak Adi, misalnya gitu. Nah, itu juga kita bisa menggunakan indera pendengarannya untuk melatih memorinya, seperti itu. Terus, selain itu juga kita juga bisa melatih indera pendengarannya, misalnya mengenali orang melalui suaranya. Jadi misalnya kita sering mengenalkan misalnya orang-orang dekat dulu, misalnya keluarga dulu, atau teman dekat, atau keluarga besar. Jadi misalnya ada tamu datang baru dari pintu, menyapa, itu dilatih mamah untuk mengenali orang dari suaranya, itu juga bisa. Melatih memori itu juga bisa. Lalu selain itu juga, kita juga bisa melatih dari indera peraba, jadi dari tangan misalnya, ini mah, misalnya mamah punya gelas kesayangan, misalnya gelas kesayangan atau gelas yang tiap hari dipakai. Nah, itu kita bisa nih, hari apa, kita nggak pakai gelas itu. Nanti mamah kira-kira tahu nggak ya, dari peraba itu tahu nggak ya, kalau itu bukan gelas yang biasa dipakai oleh mamah, itu juga bisa. Jadi kita bisa lihat dari situ, kita bisa latih dari situ. Selain itu juga, selain melatih juga kita harus kontrol juga ke dokter, apakah mamah ini perlu, istilahnya perlu pengobatan, perlu terapi obat-obatan, karena terapi obat-obatan ini juga bisa memperlambat progresifitas, jadi memperlambat perburukan, karena demensia kan memang semakin lama itu akan semakin memburuk, tapi dengan obat-obatan itu kita dapat memperlambat perburukannya. Terus lain itu juga kita harus kontrol penyakit lain. Jadi adakah penyakit lain yang harus diatasi, misalnya hipertensi, diabetes, seperti itu. Jadi kita juga harus rutin kontrol untuk mencari tahu apakah ada penyakit lain yang perlu diatasi juga. Kalau dari sisi medis, seperti itu mungkin Ibu Margarita bisa menambahkan. Terima kasih dokter Kris Ninda, sekalian ini Mbak Erna, karena sepertinya yang tadi lebih ke aspek medis, ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan yang si Hisni, menghadapi orang tua yang sepertinya, tadi kalau istilahnya ada otoriter, ya maunya sendiri gitu ya. Ada pertanyaan yang mungkin juga masih berkait ya, dari penanya yang sama, tapi mungkin dalam pengalaman yang berbeda. Bagaimana cara mendampingi lansia yang sudah menunjukkan gejala demensia dan marah ketika keinginannya tidak dituruti, sementara keinginannya itu memang tidak bisa dituruti. Itu misalnya. Mau pulang ke Klaten, saat itu juga pokoknya minta pulang. Padahal sedang ada di kota lain, di kota Bandung. Lalu nggak mau makan obat, nggak mau, nggak mau, ngambek nih ya, karena sudah merasa tidak sakit lagi. Padahal mau buka perban dan mencabut bekas jahitan dan operasi. Nah bagaimana menghadapi saya kalau nanti sudah semakin tua seperti ini Mbak Erna? Oke, terima kasih. Kebetulan saya punya satu pengalaman, klien saya ini dia seorang lansia yang awalnya suka sekali merajut, merenda. Waktu itu karena katarak, jadi fungsi penglihatannya berkurang. Nah kemudian saya waktu itu meminta kepada keluarganya, Mbak coba ditanya apa tuh hobinya yang lain gitu ya. Nah kebetulan si anak ini mengatakan bahwa apa yang bisa dimaksimalkan selain dari penglihatannya gitu. Jadi mungkin keterangan dari dokter tadi juga cukup banyak membantu kita gitu ya. Mungkin ada ide-ide yang bisa kita lakukan juga. Tetapi kebetulan yang klien saya ini kemudian dia punya ide gimana ya kalau mamah itu bikin tasbih gitu ya. Mamah bikin tasbih dari manik-manik itu Mas Dipe. Jadi sehingga si putranya ini membelikan manik-manik. Otomatis manik-maniknya yang agak besar juga gitu ya, yang bisa dirabah gitu ya. Kemudian membuat manik-manik itu dengan beberapa motif gitu ya. Jadi dari teksturnya itu bisa dirasakan. Nah bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Kan butuh waktu, butuh, perlu menghitung juga. Nah si anak ini mendampingi gitu ya. Jadi memang kebetulan anak ini bisa meluangkan, bisa meluangkan waktunya di sisi orang tuanya. Jadi dia membantu. Ini mah kalau sudah sekian, ini mah sudah. Langsung nanti dimasukkan lagi gitu ya. Orang tuanya ini si mamah ini langsung memasukkan manik-manik tadi. Ah bosan kok manik-maniknya bulat semua. Ganti lagi gitu ya. Manik-manik yang dengan bentuk atau motif yang berbeda gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi satu ide juga gitu ya. Atau mungkin kita mengembangkan yang lain. Membuat pas di rosario gitu ya. Jadi kita membantu mengikatnya misalnya. Untuk bagian mengikat, kita. Tapi untuk memasukkan manik-manik misalnya, itu masih bisa, walaupun mungkin kita juga perlu senar atau tali yang agak besar juga gitu ya. Otomatis disesuaikan dengan kondisi orang tua kita juga. Mungkin itu salah satunya. Mungkin itu salah satu ide gitu ya. Karena saya kok kebetulan punya klien yang pas gitu ya. Nah mungkin itu Mas DP. Kalau berkaitan dengan yang kedua, dulu pengalaman ibu saya ketika sakit stroke gitu ya. Ibu saya stroke 6 bulan, saya yang merawat gitu ya. Sampai meninggal. Nah itu pengalaman saya memang benar ada otoriternya juga tadi gitu ya. Maunya pokoknya menang sendiri gitu. Nah satu hal yang dilakukan ibu saya waktu itu adalah sering mencabut ini apa, selang infus itu ya. Nah akhirnya saya waktu itu kepikiran. Saya waktu itu kepikiran. Tangan ibu saya itu saya ikat. Saya ikat pakai selendang gitu ya. Artinya intinya supaya tangan ibu saya tidak bisa meraih ke... Karena dia akan menarik clampersnya, akan ditarik-tarik kemudian selang itu. Nah waktu itu saya ikat dengan kain yang halus itu. Dan nggak begitu kencang intinya supaya tidak sampai ke obyek yang dituju gitu aja. Kebetulan malam hari itu ibu saya melihat saya dan mengatakan begini. Kamu dosa ya. Kalau sampai kebakaran ibu nggak bisa lari, kamu yang dosa gitu. Saya dalam hati, aduh iya saya dosa ya. Saya mengikat ibu saya. Akhirnya ikatan itu saya buka. Tapi terus saya ingat lagi. Kalaupun ikatan itu saya buka, ibu saya juga nggak bisa lari. Karena ibu saya sudah lumpuh gitu ya. Jadi waktu saya juga ketawa sendiri. Oh iya ya saya kok. Cuman akhirnya memang kami berbagi waktu dengan kakak-kakak saya. Yang mau tidak mau harus membiasakan ini. Kalau tangan ibu saya mulai menarik, kita... Hanya saja memang kita mengatakan mengikat itu tidak dalam arti kayak memasung gitu ya Mas D. Ya mungkin ya itu membantu di saat-saat tertentu saja. Misalnya benar-benar kita harus ke kamar mandi atau kita harus ke suatu tempat yang ibu kita harus kita tinggal sendiri gitu. Mungkin itu juga untuk menanggulangi beberapa mungkin kecelakaan berikutnya yang akan terjadi gitu ya. Misalnya menyinggol gelas dan sebagainya. Atau ada juga yang ini... Jadi kebetulan lansia ini tangan kirinya yang lumpuh gitu ya. Nah tangan kanannya ini dimasukkan ke dalam kaos kaki gitu ya. Jadi saya nggak tahu kita tidak melihat dari ini sisi manusiawi atau tidak. Tetapi intinya bahwa ini sebetulnya untuk membantu gitu ya. Kita membantu ketika itu tadi kita tidak bisa berada di situ. Jadi dimasukkan ke dalam kaos kaki gitu ya. Jadi diberi kain, jadi posisinya akan menutup gini dan diberi kaos kaki gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam kaos kaki sehingga tangannya tidak bisa meraih atau menarik-narik gitu ya. Karena agak sulit gitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa sedikit membantu. Cuman ya monggo ya mungkin ada yang merasa saya kok nggak tega gitu. Tapi bisa saja itu juga banyak ditemukan ketika memang tidak ada cara gitu ya. Atau masih ada satu contoh lagi Mas DP? Masih bisa? Mari silakan, silakan. Misalnya ketika pada saat orang tua mengalami stroke itu kan ada terapi yang dilakukan yaitu fisioterapi gitu ya. Nah pada saat mungkin dia kita membantu mengangkat tangan gitu ya. Kita membantu tetapi beliau tidak mau. Mungkin kita bisa sambil bercerita tadi, mungkin ide dari dokter tadi bahwa kita sambil bercerita. Mah dulu ingat nggak mah waktu mamah masak ini gitu ya. Misalnya waktu mamah masak itu lo mah pernah ingat nggak masakannya langsung habis ya mah ya karena enak. Tetapi di satu sisi kita juga membantu fisioterapisnya untuk misalnya mengangkat. Membantu mengangkat tangannya gitu ya. Artinya bahwa mungkin kalau bahasa Jawa itu kita nyamur gitu ya. Jadi mengalihkan perhatian ya. Mengalihkan perhatian gitu ya. Jadi di satu sisi ya pada akhirnya proses fisioterapi ini bisa berjalan dengan baik juga. Jadi mungkin ide-ide kecil seperti itu yang ya memang kadang kita perlukan gitu ya. Harus bagaimana gitu. Jadi ada insight apa gitu yang harus kita lakukan. Di antaranya itu Mas Dipe. Baik, baik. Terima kasih Mbak Erna. Saya jadi ingat waktu masa kecil biasanya bayi-bayi dulu tangannya juga dikasih sarung tangan supaya nggak menggaruk-garuk karena kukunya ya. Karena kukunya itu ya. Ternyata setelah tua dijadikan seperti bayi lagi supaya tangannya jangan menggaruk-garuk atau menarik yang lain gitu ya. Jadi tidak akan menjadi masalah hukum kalau hanya dikasih kaos kaki begitu ya. Dan di rumah sakit mungkin kita biasa itu melihat kalau ada pasien yang terpaksa harus dibatasi gerakannya yang refleks yang mungkin dan sebagainya. Tidak dalam rangka memasung tetapi untuk mengobati atau menyelamatkan kepentingan yang sedang dilakukan. Gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi kalau nanti ada anak cucunya yang memberi kaos kaki tangannya bisa dilepas. Salah memakai kan. Harusnya makinya di kaki makinya di tangan ya. Ibu dan Bapak ada juga ini pertanyaan dari Ibu Indirawati Sanyoto. Mohon info, alamat, nomor telepon, website atau apapun lah. Tentang mencari caregiver, pelatih senam, olahraga untuk demensia, kelompok lansia yang bisa diikuti dan lain-lain terkait kebutuhan lansia. Saya harus memastikan Ibu Indirawati di Salatiga atau di kota lain ya Bu? Ibu Indirawati yang mengajukan informasi. Di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Nah, teman-teman caregiver, teman-teman ALSI di pusat, mungkin ada nomor kontak ke teman-teman ALSI di Surabaya kah? Itu di chat sudah di jawab Pak. Oke, baik. Jadi ada informasi, informasi Instagram dan sebagainya. Oke, Ibu Indirawati mungkin nanti bisa mencoba memanfaatkan sejumlah kanal media sosial ALSI Indonesia yang mudah-mudahan bisa memberi informasi. Betul sekali, ternyata mencari perawat sang tua itu ternyata sekarang menjadi kebutuhan di banyak tempat. Karena itu tadi, usia harapan hidup semakin tinggi. Sekali waktu nanti jangan-jangan kita juga yang sekarang masih muda-muda juga membutuhkan pendampingan dari caregiver atau teman-teman perawat khusus. Ibu dan Bapak, saya masih memberikan kesempatan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan satu orang lagi. Adakah atau yang ingin berbagi pengalaman mendampingi atau menjadi lansia yang bahagia? Ini ada banyak lansia loh di sini. Dan dari wajahnya bahagia semua nih lansianya. Kalau nggak bahagia nggak akan ikut mencari ini. Sudah mencapai successful aging, Mas. Begitu ya. Berbagi pengalaman. Ada, oh minta maaf saya mungkin kurang memperhatikan. Ada yang raise hand. Oke, adakah yang mungkin saya... Iya, oke. Baik, agaknya tidak lagi ada yang mengajukan pertanyaan Ibu dan Bapak. Saya juga diingatkan kita sudah menjelang sholat maghrib ini. Jadi mohon maaf Ibu Bapak yang masih menahan rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mungkin sudah disiapkan. Ada sejumlah saluran yang bisa dimanfaatkan. Informasinya ada di kolom chat kita. Silakan dimanfaatkan nanti. Dan Ibu Bapak, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara webinar Siap Menua Dengan Sejahtera. Saya atas nama Al-Si Salatiga dan juga mewakili teman-teman Al-Si Pusat mengucapkan banyak terima kasih atas keikusertaan Ibu, Bapak, kakak-kakak semua. Terlebih khusus kepada kedua narasumber kita sore hari ini, Dr. Kris Ninda dan juga pesiholo Mbak Erna. Kita beri aplos untuk kedua narasumber kita yang sudah membagikan pengalamannya dan juga pengetahuannya buat kita semua lewat webinar kita sore hari ini. Ibu dan Bapak, apabila di sepanjang waktu sekitar 90 menit yang sudah kita lalui ini ada hal yang kurang berkenan dari saya dan dari kami, Al-Si Salatiga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan agaknya kita harus mengakhiri semua acara kita ini dan jangan lupa untuk mengisi form, link presensi yang diharapkan nanti bisa akan menjadi nomor-nomor kontak. Sebenarnya nanti kami dari Al-Si Salatiga atau Al-Si Indonesia akan berkegiatan lagi, informasi, nomor kontak Ibu dan Bapak sekalian tentu sangat berharga. Ada di kolom chat ya Bu, Bapak, link presensi kita mohon diisi. Jadi sebelum nanti ruangan ini diakhiri silahkan bisa mulai masuk ke link itu dan nanti bisa dikirimkan. Baik, begitu Ibu dan Bapak senang sekali bisa bertemu sore hari ini dan mohon maaf kalau belum bisa memuaskan keingin tahuan Ibu Bapak, kakak-kakak semua lewat acara ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Terus kita akan menyiapkan diri, siap menua dengan sejahtera. Kita juga yang muda-muda semakin memperlengkapi diri untuk siap mendampingi kekasih-kekasih kita, orang tua, mertua, keluarga kita yang sudah beranjak tua. Agar mereka semua dapat menjalani masa tua dengan bahagia, dengan sejahtera. Demikian saya akhiri pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua sungguh-sungguh merasa terberkati dengan acara kita sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain yang akan datang. Terima kasih untuk Ibu Bapak para senior yang sudah hadir berkabung, menyemangati kami juga. Luar biasa. Terima kasih untuk informasinya. Kakak-kakak semua. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Baik, sama-sama Bu. Pak Kus, salam untuk Ibu Pak Kus. Pak Kus, selamat pagi. Semoga bertemu. Ya, ramai.